berikutnya kita akan belajar bagaimana mengupload project php kita ke hosting sementara ini kita menggunakan hosting gratisan contohnya misalkan saya akan menggunakan 00webhost ada 00webhost disini ini salah satu server hosting yang menyediakan web hosting gratis Anda bisa mendaftar disini dan pilih yang gratis tapi kalau ingin beli ya tidak masalah ya kita bisa mendaftar yang gratis dengan keterangan seperti ini kebetulan saya sudah mendaftar ya nanti kalau kalian mendaftar bisa menggunakan email menggunakan email yang sudah Anda punya kemudian passwordnya Anda tulangin disini atau Anda menggunakan gmail langsung login dengan gmail contohnya saya ini saya sudah login dengan gmail masuk ke gmail saya berarti dan saya sudah daftar di euro-euro webhost berarti tinggal nekan ini login dengan gmail jadi proses pendaftarannya sama seperti mendaftar email kalau sudah kita daftarkan email kita dan sukses maka kita akan mendapatkan satu project situs hanya satu ya ini kalau kalian mau membuat lagi tidak bisa hanya satu kenapa karena gratisan kalau Anda sudah punya ini alamat websitenya mana alamat websitenya ini ini kalau saya klik dia akan membuka tampilan karena masih kosong belum ada apa-apanya maka akan muncul seperti ini terus bagaimana Pak Anda masuk ke manage website manage website kemudian nanti akan muncul jendela namanya jendela c-panel nah disini semua informasi tentang website kita menu-menu yang bisa kita manfaatkan dan seterusnya akan ada disini yang pertama akan kita gunakan disebut dengan file manager jadi file manager ini adalah menu yang kita pakai untuk meng-upload project kita ke hosting nah ini diaktifkan masuk ke sini maka kita akan mendapatkan tampilan dari jendela file manager jadi ini seolah-olah seperti explorer tapi ada di dalam hosting sana ya pertama kita akan dibelikan dua folder utama yaitu public underscore html dan tme dua folder ini folder dasar tidak boleh Anda hapus terus project kita akan ditaruh di mana project itu akan kita masukkan ke dalam public html disini jadi harus kita taruh disini terus cara mengirimkan projectnya bagaimana pak cara mengirimkan projectnya Anda masuk ke project yang ada di sam htdoc masuk ke projectnya misalkan webschool ini ya ini semua project yang kita anggap sudah siap untuk di hostingkan maka ini kita sorot kemudian kita klik kanan jadikan dia file zip jangan file rar ya nanti tidak terbaca oleh euro-euro webhost jadi walaupun kita punya rar kita kita arahkan ke zip ya kita arahkan ke zip maka dia akan jadi seperti ini oke nah ini boleh kita namai webhost webschool sesuai dengan projectnya ya nah ini pastikan tidak bermasalah jadi Anda double klik Anda ekstrak misalkan disini di lokal ini file yang benar maksudnya gitu tidak terjadi trouble ya kalau sudah maka file ini bisa kita drag drop masuk ke dalam project ke dalam hostingnya tarik seperti ini ya otomatis akan langsung diarahkan untuk di upload jadi kalau file nya tidak terlalu besar projectnya ya tidak akan lama ya oke akan masuk disini nah kalau sudah masuk kita ekstrak disorot kemudian disini ada toolbar dari hosting ya toolbar dari hosting ini ada open download view rename move copy edit permission compress extract nah ini kita pilih ekstrak ekstrak kemudian kita mau namai maksudnya hasil ekstrakannya ini akan di folder lagi atau tidak atau disebar sebar itu berarti tidak ada folder kalau disebar ini kasih titik alamatnya titik tapi kalau mau di folder folder nya namanya apa misalkan webschool juga ya sudah di ekstrak jadi nanti nah akan misalkan terjadi seperti ini terjadi seperti ini itu file dari file project dari ini coba kita download ya jadi tadi yang saya sampaikan kalau misalkan kita ekstrak lagi ya ekstrak namanya apa ekstrak atau kita bedakan namanya karena disitu sudah ada webschool 2 namanya seperti itu extract can open that file no source file or directory kalau muncul seperti ini ada kemungkinan proses upload itu trouble ya jadi kita punya masalah disana kita cek ukuran file nya berapa 2,6 kilobyte ini kalau kita buka normal ya disini ya tapi kita tidak tahu pada saat proses upload itu trouble atau tidak bermasalah atau tidak seperti itu nah kalau ternyata kita tidak bisa menggunakan model zip untuk mengirimkan nah ini terpaksa terpaksa lagi ini bagaimana pak ya harus kita kirimkan satu persatu oke ya kita kirimkan satu persatu file nya kesini caranya bagaimana ya caranya ya di track top folder per folder project nah ini bisa memakan waktu cukup lama ya kalau kita mau menggunakan model itu atau kita coba pakai rar ya semoga saya mau terima tidak ada trouble nah ini kita kirimkan ini bentuknya rar ya ini bentuknya rar bukan zip coba ini bisa dibaca atau tidak biasanya yang mau dibaca mode nah ini sebenarnya sudah ada folder tapi tidak isinya tidak ada apa-apa tidak menghasilkan extract apapun nah ini kita hapus saja hapus nah coba kita extract yang ini mau atau tidak extract no strategy for rar extension benar kan rar itu tidak terbaca disini yang mau terbaca itu zip atau kita coba extract dengan titik ya extract kemudian titik ini tidak tidak bisa melakukan konsep itu oke oke kalau kita tidak bisa melakukan extract langsung di dalam sini maka kita menggunakan file namanya unzipper nah unzipper ini nanti ada di tutorial euro euro sendiri ada tapi file nya ada di luar kita ambil ini kita ini kita download unzipper nya file nya tidak terlalu besar ini ada jipper semua ini nanti kita extract disana di kanan extract gear gear nah ini ya unzipper isinya ini kemudian file-file ini kita kirimkan ke sini ya kita masukkan ini semua hasil unzip nya disorot kemudian kita arahkan ke ini kita masukkan nah kalau sudah kita panggil unzipper .php itu disini muncul ya dan otomatis dia akan mendeteksi file zip master dari project kita tadi yang sudah di upload disini akan kita extract kemana ini opsional opsional artinya boleh disip boleh tidak yang atas ini kita pakai untuk mengekstrak yang bawah ini kita pakai untuk membuat atau melakukan proses kebalikannya yaitu compress disini oke langsung saja kita karena ini opsional langsung kita unzip sukses ya kita refresh disini kita refresh nah otomatis file-nya akan tersebar disinilah untuk unzip tadi bisa kita pertahankan disitu atau kita hapus kalau sudah ya nah ini kita uji coba kita uji coba lagi berarti kita arahkan kesini sekarang enter oke sudah nyambung ya sudah nyambung artinya ini sudah terbaca halaman kelas kita sudah terbaca berarti file ini sudah oke sudah terbaca nah kalau sudah seperti ini lanjutannya adalah kita harus men-setting database masuk ke menu tool disini ada database manager oke kita buat kita buat database namanya apa misalkan namanya adalah dp.campus sama ya kemudian usernya siapa aris misalkan itu usernya harus diisi passwordnya 123 123 1234 1234 ya ini sebutnya ya 123 1234 1234 atau di 123 45 6 7 8 9 terlalu pendek informatika 1234 1234 oh latin 1234 1234 gak apa-apa terlalu pendek pun gak mau ya this field too short informatika you can only use number latin randomis seperti apa randomis randomis seperti ini misalkan saya informatika 1234 1234 nah mau ya ini ya passwordnya informatika i nya besar atau dibuat kecil semua gak mau ya harus salah satu besar informatika 1234 1234 jangan lupa ini dan create database akan muncul seperti ini lah nilai-nilai ini nantinya itu kita copy dan kita pakai untuk mengedit apa edit setting class class connect koneksi klik kanan edit nah ini di edit root nya itu diganti dengan apa tadi dengan ini ya local host nya local host kemudian usernya ini ini kita salin ya usernya ini passwordnya tadi informatika underscore 1234 1234 oke nama database nya ya nama database nya nah ini nama database nya sekarang penyesuaianya seperti ini sekarang local host nya tetap ya ini local host oke kemudian ini disimpan save save and close boleh save boleh dan melakukan save ini oke nah sekarang kita manage database nya kita manage database caranya bagaimana ya kita akan mengirimkan database yang kita miliki ini nah ini bisa dari myskelphone bisa dari browser php myadmin ini kita export jadikan sgl kita nama dp campus boleh tumpukan disini misalkan save yes close nah ini nama database nya tapi masih belum ada apapun belum ada tabel kalau mau membuat manual lagi disini ya boleh tapi saya akan export saja import import dari database yang saya sudah punya not not that sum data data baru sum ya kotaknya ada di e data baru sum ada disini ya nah ini tabisnya ada disini open udah kemudian kita go nah kalau muncul seperti ini berarti tidak sukses ya tidak sukses kalau tidak sukses bagaimana coba kita buatnya dari localhost php admin yang kita kerjakan ini catatan-catatan saja untuk kita terima Terima kasih. Oke, sukses. Nanti, ini tidak ada update-nya. Nah, isinya harus sama dengan yang database. Sama ya. Dan baru kita refresh tampilan web-nya. Nah, kan muncul ya. Sama persis dengan yang kita punya. Nah, baru kita coba login. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, login sukses. Masuk ke dashboard. Nah, ini adalah hasil dari web yang sudah kita online-kan. Dan bisa Anda coba nanti sebagai proses untuk mengerjakan tugas akhir dari materi PHB. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.